oke live akhirnya, akhirnya live juga saudara-saudara infinity live dikit ya oke 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 kita live, udah dan kita akan main di sini oke jadi itu Hello Ningya Nomina, welcome back to Nombrean Zawardo aka Nombrean Segeistream, kali ini kita akan lanjut untuk sambil nyari senjatanya ya, nyari senjata karakter sama musuh morder dari karakter-karakter yang belum punya senjatanya jadi di sini saya belum punya Dianwei sama Shuchu karena kedua karakter itu perlu senjata khusus kita lihat dulu Dianwei itu one castle Chou 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 ya oke sedangkan kalau Shuchu sendiri Shuchu itu adalah Tong Gate Tong Gate Way oh ini Dianwei khusus Dianwei berarti ya sambil nyari senjata Tinasih Warrior 5 let's go kita akan namatin Dianwei ya nah Dianwei sendiri kita perlu mapnya dan mapnya itu belum ada pak Dianwei dipotak yang Dianwei kita main hard plus D nya untuk senjata ding 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 pakai kampak ya oke let's go aku adalah 10 Hsu kisah itu suaranya si Anu si Hijikata Toshiro dari Gintama dan Oke kita akan mulai seperti biasa ya Langsung kita pakai kuda, senjata, item-item yang sekiranya kita punya semua Untuk kalian yang ingin tahu cara dapetin senjata atau item silahkan cek di Youtube Caranya plus main sampai lengkap sih Dan ini mapnya adalah Yellow Turban Rebellion Oke Yellow Turban Rebellion oke lah nanti kita nggak usah mikir Kemungkinan ini map kedua sih Untuk senjatanya sih Siapa? Si pota San Man Cheng ya San Liang Gabarnya bagus ya kualitasnya ya dibandingin yang sebelumnya ya Karena emulatornya udah diupdate sih dari 2.02 ya Ini better Oh dia, oh dia Suaranya dari si itu kan Sangat-sangat kenal kan kalian Kita langsung ngukil aja Pengendali angin Sang Liang Bagus lah Ini dia Coba Hanya Pak kota Yang weh hai 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 kalau poswari hai 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 hadir Pak Halo Oh dia lagi namatin musuh modenya Diyamwe ya difficulty hard tapi ternyata untuk dapetin senjata kan mapnya harus khusus dan itu aku belum punya ya BD Oh iya ini kan musuh ya kenapa kusek kipak cepat Hai beberapa ya udah tahu sih story-nya hai 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 Oke nice Hai 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 Survan Reflion kebelondakan Survan kuning hai 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 jadi ini doang dan kita tinggal ngekill bossnya tuang ini harusnya mapnya sedikit sih yang w yang ini umurnya pendek dia lari tidak aku kekenyangan mengantuk cuy apa ini 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 Phantom Phantom Pasukan bayangan Oke kita kill dulu Beberapa new nya Aduh ngelag The hell dude Bisa bunuh bossnya Great teacher Zhang Jiao Yessss Terus Hai anjir bakar Pak hai 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 Cigari iya multi sekali lagi musuh nice di DW6 berat sih pakai ini sih kasih buta enggak enak Pak hai 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 Oke map kedua ya Hai Lumenit live ini mungkin beberapa stage doang katanya cuma empat stage kita sambil mencari ternyata karakter lain kalau masih ada waktu ya cucu uh superior was the game bro game bro akhirnya dapet ya prior kedua ini walaupun yang dulu kuhapus sih ada delete mana ya hai 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 kedua lawan lupu boleh sih kudulau atau siswi Ulla bro, lupu ini Yes, jauh, jauh kudarat ikuti dan ayo kita kendalikan ibukota petikat kita ganti superior terus langsung aja okay bro iku zoo yukuzo yukuzi ki ni Oke Nani Jigri Eh ini suaranya Shizuro sih dan suaranya Shizuro itu bisa di versi cempreng kayak gini Yang mana ini suaranya Hizikata Toshiro ya Dari Shinsengumi Gintama ya Nice Nice You chugri daje You chugri daje Jigri Jigri Wajar-u-kanggangya Jigri Jigri PEMBICARA 1 Oke kita lanjut Yang liao dulu ya Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 1G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Rumah 2G Yang ini ikut siapi gak ya Enggak sih Aduh, capek aku Setelah Setelah segini edangan tuh aku sih The hell Udah Udah Kuoshi Udah ini sampah lah Yabai juga superior Beti kartu superior gengki Betaf, free good Ini yang dia ini Kerasnya Atk dua kali pak Hei, aku disampah lagi coy The freak dude Anak buah aku nyampah mulu Anak buah aku nyampah mulu Gak bisa lompat ya ini Tw Tw game yang gak bisa bikin lompat lompat Lumpu yuk, coba yuk Lumpu yuk Lumpu yuk Oke Kita akan melek dengan main lupu ya Karena aku gak ngantuk sih Kakenyangan aku coy Ding 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 Bakal kita lihat ya Difficulty heart kayak gimana lupu coy Wuh Jai Ini bosku Kus Kus Suaranya lupu itu suaranya si Suaranya si Suaranya siapa? Kaitu pak Taks Charet Yoh 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 Let's go Kan apanya pake apaan Emulator nya udah anu ya Udah update btw jadi kwalitasnya better pak jadi silahkan dicoba ya Wcs ek2 dia anak buahku mati tiga coba ya tidak sama game bisa hadir sih anjir sakit pak 2 ayo secu bantu secu gini kriya kalau nggak ya bitrate nya dinaikin coi kalau pingin hati coi internet tuh harus wuswus ya tubuh kok harus dilihat itulah denin sih kenapa ini biar menantang kok oh no dia menyala abangku lari bosku waduh mati aku harusnya ditinggal ya 25 yoi mau mati kuyenjay tadi dulu bos ding 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 kenapa nah mati aku woooow udah genteng pak yas langsung full nigeru ga ngeru ga mana lu bucoy waduh disepir pak sucu bantu sucu kak sundul pala mu ya komputer baiknya dianwi apa pak anjir disalap mau musuh mau musuh ya itu buah dia menyala bos aku takut aku wuuh 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 budaku yang mana yooow gompar pak ngelandong subuh doang yah let's go kita sambil nyari senjatanya sih makanya kita main jenano main hard itu juga keras sih otme cantong juga enggak terlalu serem sih iya giri ya untuk aja yang kena ngelih lah gue cahe kalau dongso ngelih pusing kita Hai semak Pak kita Pak huru kita bakar-bakar ya oke takotak ketiga kotak-kotak ketiga Yosha wuhh langsung melek aku lawan lupu Pak kalau tadi ngantuk aku can anyone stop me can anybody provide me with a decent challenge tadi nonton orang main di nasiwa Yornam jadi pingin main di nasiwa Yornam ya besok mungkin coba kian besok aku free yang terpokan senjata kita bersuperior bodyguard coy akhirnya dapat juga Pak ini map dimana kita bisa mendapatkan senjatanya dianwee benar aku cek dulu di YouTube eh di Google kita disini disuruh untuk ngelindungin yang namanya Cao Cao ini map yang dimana kita bisa dapat senjata ya dan pemungkinan ini map terakhirnya dianwee sih jadi mapnya cara untuk mendapatkan senjatanya adalah ketemu Cao Cao dan membawa dia aman ke escape point kalahkan semua task leader sekitar enam musuh yang mana mengejarnya sampai dia aman jadi caranya adalah ketika stage dimulai langsung mencari Cao Cao dia akan langsung bergerak ke escape point yang mana kamu bisa bantu untuk mengalahkan para pasukan dan officer ikuti dia sampai dia lari terus gunakan save mu oke karena yang akan sulit disitu dianwee akan berada di belakang dan oh melindungi intinya sih oke isi sulit ini kayaknya yuk kita disini akan mendapatkan senjatanya dianwee saya suruh melindungi cao cao disini makanya dikasih nama we ya yang mulia sini yang mulia pasara bang ini dinasti warrior pak dinasti pasara bisa kalian anu request kalau kalian mau Hai di video oleh kebel saya suruh ngalahin task leader ya jadi tabrak pak malam Hai tanda jangwee mati sih ke coba pasra gimana besok Masih hari biasa sih enggak bisa lewat jina remuk-remuk ini di jebak kita ini di dp7 ada story nya sih 3 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 7 damn juru siapa itu cocok saya sudah habisin musuh musuh lagi disini hai 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 ada officer-oficer ya hai 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 ya caranya gimana untuk senjata aku lupa hai 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 oke enam musuh ya jadi intinya kalian main ini selesai sih hai 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 yang mulai yang mulia cowok mana yang mulia cowok ini dapat kelihatannya ya we bang Iya emang ini aku sekalian nyari kecil anak buahnya banyak kali waduh makanya main musuh sekalian ini map terakhir atau enggak ini Wtw yang mana yang mulia cowok kalau jangan sampai ada yang lewat Bang kalau gagal nggak dapat maksudnya yang lewat apa yang lewat maksudnya apa harus satu kali satu musuh sih Hai kawan-kawan Hai nanti dikejar cowoknya maksudnya Hai musuhnya nggak boleh dilewat atau gimana hai 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 ya sih ini dari temennya cuy jangan buahnya cowok ya di strategis walaupun di sini dnb mati pak saya kan di map ini kan dnb mati kan enggak panah sini sini bosku oh ini kah save hai hai ya kau enggak hey hai 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 rasi memiliki jari motosani sama dia di dalam situ Pak mereka pak hai 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 suaranya Zoro suaranya Aji Kata Toshiro walaupun ya pengisi suaranya sama sih dua ya dua doang ya tiga cuma task force doang kan yang bocil-bocil gak apa-apa kan task force muter-muter gak jelas itu gak apa itu task leader-nya apakah empat tak apa itu enak nah 2 lagi coy katanya ada 6 kan mana ini musuh kameranya gak enak lagi itu dia habis masih gak belum 6 berapa sih jumlahnya sih eh nooo saat mana dia anjir kenapa jangan masuk juga masa oh anak buah juga gak anak buah juga gak pak kita gagal dong berarti gagal dong ini pak gagal kita ulang lah wmf kameranya kayak endoknya jelek banget gagal ya gagal kita ulang waduh waduh ini sulit juga ya ini jangan ada yang masuk dit dia gil dia 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 Terima kasih telah menonton! 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 yang tembus sih Hai bingung aku aku juga bingung mbak Hai itu muter-muter itu tas liternya gila ini game apa Bang dinasti warrior di tengah situlah ambil itu weaponnya Oke Oke Lolo kok kita dapet weapon padahal tembus loh musuhnya bisa lari loh why Hai lolo lolo Apa yang terjadi dengan game ini pak ntar aku save dulu weapon itu jelas itu thank you for the follow ya kenapa ini kau bisa dapet coy kita tinggal nunggu doang itu dia task force lagi ada yang lari pak no ada yang lari kak disitu capek kali bang ulang lu makanya dikasih ya nggak tahu juga sih ada yang lari dia pak tadi pak nggak lihat aku ini kan nggak polong kan disini enggak nggak apa-apa udah dapet smartphone mati kau kotikarku mati lagi oke yaudah yang penting dapat senjata lah ya hahaha jadi intinya kalian harus melindungi cao cao itu dari masuk dari kemasukan musuh ya dikejar musuh ya disini dianw matikan wtw kita dapat senjata let's go padahal gagal sih aneh wang tapi disini juga yang nggak boleh sampai ada ada yang masuk bahkan sama soldier juga ya ataupun pasukan prajuritnya ya tapi intinya ditunggu sampai cao cao bisa lari sih agak jauh gitu loh gitu kalau udah gigi lah ini habis kan dianw kan disini mati pak iya sini dia senjatanya dianw ya matbul ya matbul ya ini aku dapet bodyguard baru coy dapet superior coy waduh aja dapet superior C tapi tapi masih hidup tuh ya janwe pak harusnya mati kan siap ya iya iya selahan lubu pak misi munka minami ongima kita ganti senjata sekalian matbul damn iya 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 kita nggak usah mikir senjata kali ini kita selesaiin story ya iya 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 ias salat iya 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 Kita bikin tempatnya banjir Kayak biasa Voice actornya Zoro Yoi Bukan Zoro sih Zoro itu lebih suaranya berat sih Ini suara yang agak cempreng Pengisi suaranya sama Tapi Nadanya beda pak Yang lebih ke Zoro itu Shiaudun Shiaudun itu lebih Ke Zoro Plek ketiplek Kalau ini lebih ke Hijikata Toshiro Hijikata Hijikata Dari Gintama Walaupun sama aja pengisi suaranya Tansi Caution Ki egeri ya kalau turun ikut dari son toryo son toryo Hai gak berat ya Rengok Onikir hai hai kanjir cuy oke oke nice Nice Ini habiskan ya Yang sebenarnya di map tadi mati sih TW5 vanilla pak TW5 Ory Bukan yang Excel Pintanya Excel sama TV5 biasa Bapak Di W6 si botak ini senjatanya agak berat L-nya apa? Extreme Legend XL harus ya Bukan L tapi Extreme Legend Large mungkin TW5 Large Hmm Soso no origus Ini harusnya DNP mati Bula-bula juri Pake Duren cuy Tabaiwan lawan lubu pae Kalau aku boleh sampai 200 misi maksudnya apa itu? Aku main biasa sih Ini Durenasi warrior 5 biasa sih Senggong cuy Matikan dulu senggongnya Broken sih ilu hai 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 mati kau tapi nyawanya lupu juga panjang juga sih Wihuuu mana tadi ada musuh Rake disitu hilangkah hilang Pak Hai anjir terakhir tahu liliar Pak jadi saya enggak lah ketiga tuh bikin aku of aksis waaah ayo kata mode ekstrim kan harus namatin seri bumi sih om maksudnya nah ini ketika Zang Zang Liao sudah gak respect sama Luku ya selamat ya kita mati lupu ya di map ini ya pak siapi wow 416 thank you advan ngasih rose nya ya super sayang rose dah selamat ini berarti oke kita langsung main karakter yang lain atau nyari senjata coy karena satu jam doang ternyata cucu cucu sih yang pendek cucu pendek gak ya carline atau namatin nyari senjata kencang eh macho bang macho udah selesai coy ternyata juga udah dapet thank you advan arigato kamu coba ngetik nanti ada suaranya enggak nkamu ntar dapet setiap milik rupi sama cao cao dirip itu asli kaya ntar kaya yang pakai bom bang siapa yang pakai bom Hai canggih Oh belum ternyata Oh ya belum selesai pak ternyata pak Atau tercambang Sampai simpel sih kita tinggal ngekill yang namanya Liu Bei doang sih Oh iya ini sih ah pusat kip pak Si Zhang Fei mau jadi Super Saiyan itu tadi Kita ngandaliin base dulu Coy pakai yang bombang siapa yang pakai bomb kata mas ya Mas kita kendaliin Gimana caranya mabar jir Bisa pakai parsec sih Maksudnya asli mana om Maksudnya apa itu asli mana Aku kah Wanggai pakai bomb sih Wanggai kemarin dah nyari senjata belum sih aku lupa Udah ya Klo deket kita mabar Jir aku orang Jawa Tengah pak Sekarang posisi Solo Pakai parsec kalau ya Kamu main di PS atau main di apa Coy Wow DW6 kawan bang Besok mungkin DW6 boleh Karena tadi aku nonton DW6 seru juga Solo mudi mas Solo ku Solo baru Wang Solo oke Solo baru mas Terima kasih Terima kasih Kopi Apa apa Wala Cedak Cedak Solo Main di PS lebih terasa Aku punya PS sih PS2 nya punya 2 Tapi repot nyeting Biar bisa buat streaming Malis Harus beli-beli Capture card Dan lain sebagainya Bisa nih Ini aja bisa ya Apa yang dipersulit ya Jir musuhnya keras sekali Coy Map terakhir kah ini Oh Tari hati geladak Terima kasih Pesnya memang bisa diubah gitu itu bisa kalau nyari yang versi belum didaping ya makanya bahasa Inggris ini itu kesukaan banyak orang ya Zilong ya karakter kesukaan banyak orang Zilong ya virus never fade beswadah tamat aku Pak paling kurang melengkapin melengkapin apa target-target doang aku lebih suka jauh visifong apa gue enggak dengar aku suara nih lebih suka jauh visio mocha pip dw3 edw6 aku cw5 nya enggak terlalu suka Pak dipakai sulit Pak Cope tak koyok aja deh itu dulu sih asli asli bentul-bentul Pak untung nggak main chaos aku mati aku main chaos cekri ya lah Hai nisi kewan juga datang ya Oh adakah ini main casgadar darah C kemarin aku main kelas menamatkan Zouji kan pusing Pak laku sih liat aja sendiri baru aja gua upload posting tadi siang di YouTube ya silahkan di cek Hai nama ada di nama sama kayak tiktok kalau nggak linknya jadi bio Hai jir bakar-bakaran setelah mati tiba-tiba nanti kayak kemarin bah hai 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 Oh iya cowok matiin tiba-tiba Hai coba cepet mantep Som aku singgah ke YouTube habis ini Oh iya ntar lagi nih DW5 habis selesai aku kenapa kau main Extreme Legend dibandingin yang biasa coy kenapa kau main DW Extreme Legend dulu apakah Hai yang asli udah selesai atau yuk lebih menantang si Om Oh bukan omu sebenarnya menantang juga DW5 biasa main chaos tapi si sulit kali coy dari alka kilri upe doang loh hai 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 jiraku disampah aku bukan om coy iya yuk kalau kalian main chaos rasanya sulit seru cobalah moda ekstreme soalnya kalau tiap misi mati mulai dari nol lagi ya kapan-kapan lah extreme legend ya diw6 ekstrem aja nggak sih nanti aku carilah diw6 ekstrem legend mungkin main itu aja kita habis ini nyari sejata aja ya cuy Oh masih ternyata Pak tertipu aku harusnya ini orang mati ketika tadi pernah panas semua tubuhnya Pak ikut cipil ada wat if nya sudah ternyata jui ada iscap dariко gb ya ini sama ini yang belum pernah main extreme legend itu kayak kalau di jaman sekarang itu dlcd downloadable content salah kapal pak what the hell udah pakai senjata utama tapi demikian juga kurang gigi juga tapi lumayan sih keinfinity merah-merahnya hampir mati di cibi doi salah telah coy walaupun pasukan Cao Cao di saat ini itu paling banyak dibandingin musuh-musuhnya tapi kalah medan saya ada pepatah gini kura-kura darat dicamplungin laut ya mati pak kura-kura darat dimasukin dalam air ya tenggelam benjir itu kalau enggak burung disuruh renang ya enggak bisa Pak langsung ke tempat cao-cao dulu cuy tiba-tiba mati dia nanti Din Wei juga jenderal setianya Cao Cao oh diyan weh iya sih tapi mati cepet iya iya sebenarnya preman kan sebenarnya kan yang rekrut katanya si Audun katanya dari story di DW7 gitu ya buaya darat juga begin dimasukin air mati banyak buaya darat bisa renang pak buaya darat itu kan biasanya suka pamer kan sosokan perhatian kayak gitu padahal yang punya niat buruk elemen api ini gigi sih ini pak ayo pak dateng pak maju pak dicibi banyak kehilangan generalnya Cao Cao yoi eh what if ketika dianwe masih hidup ya betul dianwe udah mati lama itu pak ah apa itu di belakang lagi kah pandang ya pandang ini dibikin karakter juga untuk DW8 ini pak pandangin termasuk yang tua juga ini game dan sejarah tidak akurat buat nambahin alurin game nya emang 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 dan sejarah beda nah lebih tepatnya ini diambil dari anu novel novelnya yang versi jepang kalau nggak salah dan novel jepang itu ngambilnya dari novel yang romance of three kingdom emang 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 betul itu dianggap buat if lah makanya banyak orang yang ngomong wah game DW6 itu gak sesuai sejarah emang game ya emang gak sesuai sejarah pak biar orang itu tertarik ya kan terus baru belajar sejarahnya tonton YouTube ada kok yang bikin keringkasan versi sejarahnya ataupun versi novel dan menurutku untuk story dari lubu DW6 itu seru pak ceritanya kayak diaocan itu kan jadi mempengaruhi lubu biar mengembalikan kekuasaan ke hand dynasty lagi betul hand dynasty sendiri jelek juga sih sebenernya udah dian selesai ke hand dynasty hand dynasty udah habis lubu setara tadakatsu honda bang kok kamu gak ngikutin samurai pak belum aku belum ikutin belum masuk ke ke situ aku samurai warrior sejarahnya tau sih tapi untuk gamenya belum nobunaga mana kayak caocan sih menurutku nobunaga mana kayak caocan sih menurutku kalau caocan sebutannya hero of chaos kalau si siapa namanya si nobunaga itu mau mau buatannya ya not bad sih sejarahnya bagus ya itu nobunaga orangnya open-minded itu ok let's go anjay anjay kotak-kotak segitiganya kurang gigi ya halo guys halo halo guys halo setelah itu setelah itu nobunaga mati dibakar-bakaran itu kan tuh istrinya tuh istrinya atau anaknya sih aku lupa dihianati sama jenderalnya ya terus kastilnya dibakar itu kan aku lupa juga sih ini 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 jenderal kastil honga jibang nah itu jadi itu ceritanya diambil buat storynya momonosuke sama sama di one piece kan dibakar juga kan disini ada si zhoyun zilong isamail isamail kotak-kotak segitiganya jelek coy komputer baik gianwe apa pak oh ini kah 2 ke 4 yang gendut bang 7 1 2 3 4 oh 1 2 3 4 4 kali ya 2 ke 4 oke 2 ke 4 aleh 3 kali doang 4 kali kotak segitiga ya 4 kali kotak segitiga ya oke maju boleh sih pakai sucu kamu cek dulu senjatanya sucu udah dapet belum ya kalian setelah kematian setelah kematian suge liang mulai runtuh dinasti liubei UB aku Atau 0 lu lu ubi aja dah nggak ada setelah bakar-bakaran Tua gappad Tua gappad alih tiga kali doang kan bakar-bakaran healing itu kan mungkin entah kena mental atau emang gimana ya berat sih tapi sebagai pemimpin itu gak boleh baperan pak ya itu kejatuhan sui ya disitu hancur gara-gara ego kan 1,2,3,4 bukan temperamen ya temperamen itu pemarah sih lebih tepatnya lebih kegampang emosi kena emosi tapi bukan temperamen tanpa marah lebih baperan lah lebih tepatnya jadi untuk hal yang lebih besar gak bisa pak dia masih punya ego golongan lah bisa dibilang kalau di Cao Cao itu lebih ke meritokrasi ya dan ketika Xiaoyuan mati pun disuruh mundur pasukannya kan terus akhirnya dia mati matinya gara-gara sakit bagus itu DP7 itu repiksinya sangat gigi sih kapasitas jenderal gak bisa kekapasitas kalsarkan tapi emang ya pasukannya Ryubei GGGG pak kayak guanyu jangfei kalau udah gak ada kacau sih kapasitas pemimpin ini guanyu kenshin bang kenshin hiruma himura guanyu ini harusnya kalah ini Cao Cao sih ternyata panjang storynya Tianwei padahal Tianwei mati awal-awal pak pergilah aku tidak bisa melupakan utang-utangku anjay tapi utangku berakhir disini gak tau melawan pemimpinku kau akan hilang kepalanya ya pamit thank you ya BTW hiu paling habis ini aku N sih 1 jam setengah aja ya capek aku yang utang lebih banyak tapi dibayar pak utangnya pak kalau di kehidupan sekalian kan yang utang utangnya gak dibayar di take malah marah-marah pada saatnya me fun mama dan Terima kasih. Liobe di sini TV7 kapan bang? Sabtu Minggu Sajan TV7 lagi Pagi Pagi malam gak sore Tergantung aku bangun pagi gak Lagi pula ini juga mau tamat Bentar lagi Walaupun bau-baunya aku gantiin DB4 ya Tapi ya DB6 juga gak apa-apa sih Anjir, sakit coy Di upe coy Yeagerie Tidak apa-apa Fish Sang Lio mati kah? Anjir dia pakai Kita dia pakai Anjir sama-sama Sama-sama musuh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tinggal Chow 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 larikan diri doang ini Tidak apa-apa Kita juga teruskan Menang kita Chow 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 hilang Yaw Let's go Tidak apa-apa main dv4 dobang hampir habis ini habis dv5 selesai Mbak bentar lagi selesai full teternya sama sih beda dikit amatkah ini masa 8 stage Pak Oh habis Tokiwa Sogo kalau kita pakai cacau nggak bisa escape Bang ya iyalah ya iyalah khas dv4 bang habis ini tamat hai 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 senjata-senjata apa cuy nanti aku sih itu itu dan aku nyari kalian senjatanya yang belum cucu belum ya kayaknya cucu Hai Yanwei dari Chen Liu yang kekuatan lebih hebat dari orang biasa ya Yanwei tinggal sendiri di gunung ya ketika ditemukan oleh Xiaodun ini di dv7 ada ceritanya coy jadi bodyguard bang dewang oke so so mempercayai Tianwei ini di Haoka jadi robot Pak Yanwei Pak di game Haoka tahun tahun seribu eh 1197 ya kacau membawa Emperor Xi'an dan mengalahkan Zhang Xi'u di Jing walaupun surrender Zhang Xi'u memberikan serangan undata dan Tianwei langsung melindungi dia ya ini Tianwei mati disini sih sebenarnya ketika diserang itu makanya binasinya disebut ini ini what if ya what if jika Tianwei survive saat melindungi Cao Cao dan setelah kibigan si Cao Cao sakit terus matikan sebenarnya yes ini dia Tianwei so the end of legend Tianwei legend begin dati Tianwei oke what if selesai one day abis sudah-sudah tiba-tiba selesai ya ya udah Pak Oke lanjut habisan ini tak tutup dengan satu suksu ngomongin senjata suksu ya ya senjatanya suksu sekalian ya sucu-sucu sendiri senjatanya apa sih bentar aku cari tuh sucu zongkang sebutannya ya battle of tongue gateway kayaknya enggak ada dewe belum kebuka Pak kalau belum kebuka besok berarti ya belum ada weh ternyata force tak bisa ini untuk suksu berarti besok suksu ya main terus untuk karakter yang lain pangde aku belum selesai kah timai itu ada senjatanya aku Pak pangde itu kalahkan semua musuh sebelum cao-cao datang oh ini aku belum belum selesai mapnya adalah monten dingjun oke plus dia aku n juga bisa tapi sekalian lah ya oh pangde aku juga belum ada Pak karena pangde sendiri kita butuh yang namanya mapnya w di sini nggak ada weh ternyata suh berarti monten dingjun kita nggak bisa ngambil ya tanin nggak gitu belum kebuka Pak jadi pangde kita harus nyelesaikan story-nya Pak apalagi yang belum ya sun sang siang aja ya mending ya sun sang siang baru eh mapnya adalah invasi of nanzong ini dia kita buku hard sun sang siang untuk misinya adalah aku baca dulu dengan semua jendral di tim hidup kalahkan semua enemy jendral dan sub jendral oke 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 intinya bersih-bersih lah ya sun sang siang last ya ini kalau gagal kita end Pak karena waktunya habis saya feeling saya habis oke oke bodyguard kita sambil besarin superior kita start sih mas ininya adalah kalahkan semua jendral dengan tim masih hidup semua ya susme eh battlelock kok battlelock cuy you need info bro menghu disini ada yang namanya mengyo jurong didadah ingduosi jiwan sanjie awinan dan juga doi tuna dong tuna awinan dong tuna awinan oke kita kilit dulu ya dong tuna awinan 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 terus selanjutnya terus selanjutnya kita kill bossnya dulu jin huan sanjie namanya nama vietnam mbak dong tuna aneh nama vietnam karena ini daerahnya dekat vietnam memang dan beberapa masih ada nama tainisnya ini kan jin huan ini nama tainis pak kalau pakai dong an itu udah orang vietnam ya terus awas urut aja bang iya tadi aku pakai jurus migate kok gue menghindar kesurong kan itu suara siapa ya aku kayak ngerti tuh pengisi suara jurong siapa ya lupa aku lanjut baik gajahnya bang aku udah punya gajah sih gajah gajah lambat pak masalahnya pak dragnya gajah enak buahnya si menggo dimana depanku pas ya mengyo ya mengyu mengyo apa ini gajah gajah bismar ya tertutup gajah wak h oh so terus kita ada yang lain di sini hinduosi king ulu mangyangcang enggak ada anak buahnya semua itu Hai benar aku baca dulu Pak ini nanti keliru saya ngulang lagi males ini hewil api memang bener-bener 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 ah aku keliru Pak jurongnya ngekilnya nanti karena nanti ada ada jenderal yang mana Hai akan jadi anak buahnya jurong Aduh keliru dong gagal kita Pak tapi kita ikutin aja lah coba coba aja keliru sih tapi kayaknya keliru sih walaupun sesimpel itu sih leh kayak keliru sih kemeng woh temuin Sun Kwan dulu coi Sun Kwan sama lo lo nggak bisa kacinya nggak ketrigger Pak gagal ini kayak gagal sih gua kayak gagal ini pak emang gagal sih kayaknya kayak senjata Sun San Siang keliru siapa nanti kill surong sih yoi keliru kita download game ini gimana dah download tinggal Google aja dapat kau yes sir dengan Google aja gampang Pak kenapa orang-orang pakai gambar-gambar itu sih pakai gambarnya Sukuna pakai gambar itu sih gagal ya Pak ini Pak kita tinggal satu doang tapi gagal ini Menghu jadi kita gagal untuk cari senjatanya Sun San Siang ya tadi yang salah itu kita kill surong sih tapi tisuaditis kita lanjutin besok ada sampai itu jadi harusnya tadi kita kill dong tuna on Winan terus skill jinduan Sanji langsung ke base Hai ketempatnya Menghu ya ilmenyo ya terus kill time by killing enemies terus buang-buang waktu terus sampai Sun Quan terisolasi yaitu gitu banyak yang harus dilakukan tapi tisuaditis gagal kita Pak terliru aku anjir gajah juga lah wanjir gajah gitu aja ya untuk sering kali ini kita udah satu jam setelah lumayanlah lanjut besok Oh 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 ini kacilnya ya kita coba dululah siapa tahu dapat jatahannya wajah 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 nah ini dia hai coba ya hai hai liru sih tapi siapa tahu dapat senjataan ya beruntung aku perhatikan saya apa yang saya lihat? jangan berhati-hati kisah Sonke kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini oke ini namanya Shoko ya nakagawa Shoko tinggal menggurut saja ya berarti kita gagal kita gagal untuk dapat senjatanya Menghuo untuk dapetin game ini tinggal kalian google saja cari DW5 PS2 ISO nanti juga dapat nah sudah selesai wadidak karena ada apa anak buah surong yang mana tidak muncul pak sudah lawan lubu bang tadi aku lawan lubu aku itu video yang ku upload tadi juga lalu ku sepun saya lari ya tadi aku lalu bang santai aja nanti ku upload yang telat bisa nonton di YouTube berapa lama bang eh cukup lama lah karena lubu sakit cuy aku main hard tadi tapi menang harusnya heal tapi tepat gagal gagal ya kita nyari senjatanya sunjang siang keliru misplay itu untuk stream kali ini thank you for watching besok kita main lagi jadi jumat kan selamat malam jumat saudara-saudara thank you bye-bye bye-bye udah di YouTube apa ttbm YouTube pak karena full di tiktok gak bisa panjang lah oh kira superior link ada di bio atau nggak di scan disitu atau nggak cari nama ku di YouTube nanti ada di YouTube thank you selamat beristirat bye-bye bye-bye juga ada capek tapi gara-gara lawan lubu jadi melek aku yaudah yaudah